Intro Halo, berjumpa lagi bersama saya Mia Kusuma di Digital Segnas Media Channel. Untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 ini, tema kita kali ini akan membahas tentang perempuan, yaitu perempuan milenial berkarya di masa pandemi. Kali ini kita sudah menghadirkan narasumber, kalau biasanya narasumber saya semuanya laki-laki, tapi sekarang ini spesial banget, karena semua narasumber saya adalah perempuan-perempuan luar biasa. Dan sekarang sudah hadir di studio bersama saya, Lady Cita yang merupakan CEO dari ibunda.id. Aku panggilnya Cita aja, boleh? Boleh, boleh, boleh. Cita apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih? Kesibukannya merusin ibunda tentunya. Oke. Merusin ibunda, terus juga ada beberapa kegiatan voluntary juga sih. Oke, jadi hari ini menyempatkan waktu ke sini, kita ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman, karena kita punya banyak nih, ada perempuan-perempuan yang sudah... Iya, seru banget. Yang sudah ready secara virtual, saya akan menyapa mereka satu persatu. Ada Mbak Dea Sona Alamanda, SIP. Lainnya adalah selaku corporate communication PT. Telkom. Mbak Dea Sona, apa kabar? Halo Mbak, baik. Halo, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lalu kemudian nih ada Mbak Nika Yosefin, senior government relation PT. Telkom, pendiri dan juga pendiri komunitas jiwa muda Indonesia. Mbak Nika, apa kabar? Halo Mbak Mia, kabar baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah lama banget kita tidak ketemu ya. Ada tujuh purnama? Oke, selanjutnya di ujung sana sudah ada Mbak Fipin Sriwahyuni MSI. Dia ini adalah seorang aktivis gerakan perempuan dan juga merupakan founder dari kota.id. Mbak Fipin. Halo Mbak Mia, halo semuanya. Iya, aku baik. Thank you ya, waktunya ya. Sudah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol barengan kita di sini. Lalu kemudian setelah itu ada Mbak Fit Sintia Mawar, STR Park. Ini adalah seorang chef dan juga aktivis sosial. Mbak Fit. Iya, halo Mbak. Iya, apa kabar Mbak? Baik-baik Mbak. Mohon maaf ya Mbak, aku ini lagi unstable jaringannya. Kebetulan lagi di daerah. Jadi aku via suara dulu aja Mbak ya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ya di sini ya. Iya, siap. Kita punya banyak waktu untuk membahas banyak hal. Dan kemudian juga kita ada Nalika Arshab. Jadi ini adalah seorang penulis muda, Mbak Nalika. Halo, semuanya. Hai, hai. Lagi di mana nih? Lagi kerja? Enggak, enggak. Aku di rumah. Jadi kebetulan di bawah itu tuh ada restoran. Jadi di bawah itu masuk ke restoran. Jadi sekarang aku lagi ada di restoran, ya iya. Di kampung Ari Datu namanya. Sampai-sampai kita main ke restoran. Iya. Bacau sih, coba aja syutingnya. Betul. Dan kemudian juga ada dokter Rangazhara Ataya. Yang merupakan dokter di RS Yarsi. Halo, Bu Dokter. Halo. Bu Dokter lagi praktek, kita bajak nih. Lagi praktek dong. Lagi libur. Kebetulan. Kenapa? Lagi, kebetulan lagi day off. Lagi, oh pas banget dong ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk semua narasumber atau juga nanti penanggap yang sudah hadir di sini. Mia ngucapin thank you banget dan nanti kita akan ngobrol barengan sama perempuan-perempuan hebat pada hari ini. Oke, langsung aja kita akan mulai. Bicara-bicara kita kali ini, kita akan langsung ke Mbak Cita dulu yang ada di studio ya. Cita ini masih muda, tapi udah jadi CEO di startup ibunda.id. Boleh dong, ini mungkin yang di rumah pengen tahu ibunda.id ini apa. dan kapan berdirinya, terus alesannya kenapa sih bikin ibunda.id ini apa sih? Panjang ya pertanyaannya. Panjang-panjang, maka tolong dijawab sepanjang-panjang. Langsung dirapel ya. Gitu-gitu pertanyaannya. Jadi tuh awal mulanya sebenarnya waktu aku masih kuliah di semester akhir. Sebenarnya di waktu kuliah semester akhir, karena aku lulusan psikologi kan. Kuliah semester akhir, terus ada teman yang memang dia punya story tentang kondisi mentalnya dia gitu. Dan kebetulan dia anak IT, dan kita ngobrol bareng gitu, terkait kayak, oh nih gue punya ide ini, dan gue pengen running ini, menurut lo gimana? Terus akhirnya aku sendiri karena, karena nak psikologi dan tahu gitu ya, di industri ini tuh apa problem-nya dan gap-nya di mana gitu. Jadi yaudah, saat itu kita mulai merintis hal ini gitu ya. Awal mulanya dari buat website sederhana gitu, di mana orang bisa curhat secara gratis, yang waktu itu masih di handle sama, apa namanya, anak-anak psikologi, sama teman-teman di psikologi. Jadi masih ngandelin teman-teman sendiri. Betul, betul. Sampai akhirnya sekarang Ibu Unda sendiri jadinya kayak one stop solution for mental health gitu. Jadi platform di mana semua orang tuh bisa melakukan konsultasi kesehatan mental, bisa belajar tentang kesehatan mental itu apa, kayak gitu. dan juga hal-hal yang mereka bisa pengen dan mereka dapetin tentang kesehatan mental sih gitu. Oke, jadi praktiknya udah berapa tahun berdirinya Ibu Unda.id? 2015. 2015, sekarang 2021, 6 tahun ya? Udah 6 tahun ya, baru banget kemarin ulang tahun kebetulan kita. Oke, congratulations. Panjang umur, sudah 6 tahun. Semoga akan ada 6 tahun, 6 tahun lagi berikutnya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, itu dia tadi, apa namanya, sedikit ya, di awal Cita menjelaskan apa itu Ibu Unda.id. Nah, sekarang saya akan langsung ke Narsum yang lain. Mbak Nika, Mbak Nika Yosefin. Nah, ini berkarya di BUMN, tapi juga sebagai founder dari Komunitas Jiwa Muda Indonesia. Nah, Komunitas Jiwa Muda Indonesia ini apa nih? Keren banget nih. Keren banget nih namanya. Apa nih? Iya, Mbak Mia, aku sedikit jelas. Mbak Nika. Yang penting jiwanya aja nih yang muda gitu ya. Dan kita sudah berdiri dari tahun 2017. Awalnya sih emang kita melihat kebutuhan bahwa anak-anak muda itu atau yang berjiwa muda Indonesia itu punya keinginan untuk memiliki komunitas yang positif. Jadi, kalau lihat berita-berita, lihat sosial media, itu kan sebenarnya banyak banget ya sosial media dan berita-berita yang isinya berita negatif dan isinya hoax ya. Nah, dengan dasar itu kita mau punya komunitas yang bisa meluruskan berita-berita yang hoax di grup, khususnya di grup WhatsApp itu, kita sering banget saling konfirmasi ini beritanya hoax atau enggak. Ini beritanya negatif, yang positifnya yang dari mana gitu. Jadi, kita saling kasih feedback terhadap apa sih yang kita baca supaya kita nih anak-anak muda dan yang berjiwa muda ini gak salah gitu arahnya. Dan senengnya itu ada di komunitas jiwa muda Indonesia, kita bisa saling tukar informasi terkait talenta yang kita punya. Jadi, misalnya salah satu member kita itu ada Bung Valen Jebret gitu. Dia suka ngasih pelatihan public speaking. Dan banyak member-member termasuk Jubir Presiden, dan juga Bapak Fajro termasuk salah satu dewan pengarah kita. Beliau juga sering memberikan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana membawakan komunikasi dari Presiden gitu. Itu sih mamnya. Oke, siapa aja yang bisa bergabung di komunitas ini Mbak Nika? Banyak semuanya sih, aku gak batasin. Dan Alhamdulillahnya kebanyakan nih wanita-wanita nih yang gabung di jiwa muda Indonesia. Oke, karena kita bisa dibilang para perempuan ini paling sering atau sehari-harinya yang megang gadget terus di mana berita-berita tadi ya terutama ya untuk berita-berita hoax itu gampang banget datang ke tangan kita dan kita biasanya langsung otomatis share lagi untuk kita konfirmasi dulu. Benar ya? Nah, ini mungkin tugasnya teman-teman dari Mbak Nika dan juga rekan-rekan adalah untuk meng-counter hal seperti itu membuat para pemuda Indonesia menjadi jauh lebih cerdas mungkin ya. Lebih bijak juga mengatasi, menghadapi berita-berita seperti itu. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi karena aku pengen tahu gimana sih cara daftar, terus di platform apa aja, apakah ada di mungkin ada YouTubenya atau ada platform sosial media yang lain ya. Oke, kita akan lanjut ke Mbak Vivian nih. Saya akan menyiapkan Mbak Vivian. Beliau ini adalah aktivis gerakan perempuan dan juga founder dari kota.id. Jadi, Mbak Vivian, selama aktif di gerakan perempuan dan juga di kota.id ini, apa pengalaman yang berkesan selama menjadi aktivis di gerakan ini? Sekalian dijelasin ya kota.id itu apa. Oke, Mbak Mia, terima kasih. Halo kawan-kawan semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Insya Allah. Jadi, sebenarnya kalau berbicara soal pergerakan perempuan, tadinya sih saya bergabung di gerakannya itu nggak spesifik sih, Mbak, di gerakan perempuan. Jadi, waktu tahun 2010 itu saya bergabung pada gerak, organisasi pergerakan di kuliah di S1 yang memang aktif membahas isu-isu sosial, membahas isu-isu yang sedang booming lah. Jadi, saya bergabung di sana. Itu semua laki-laki perempuan. Jadi, isunya itu whole, holistik. Tidak spesifik perempuan saja. Di sana, mulailah saya tertarik mengenai dunia gerakan, berkumpul dengan teman-teman yang memang konsentrasinya kepada advokasi-advokasi, baru saya bertemu dengan kawan-kawan yang aktif di gerakan perempuan. Nah, di situ saya mulai mendalami dan sesuai di ini, waktu S2 juga saya mengambil tesisnya soal perempuan, bahwa kita mengetahui kan perempuan itu mengalami beban ganda ya, kita semua tahu. Jadi, dianya tidak hanya bertanggung jawab di rumah, tapi juga harus, kalau misalnya aktif di luar rumah, dia juga harus bertanggung jawab di luar rumah. Dan mengenai gerakan perempuan itu, saya awalnya itu bergabung di namanya AP Kartini, Aksi Perempuan Indonesia Kartini. Jadi, di situ sebagai salah satu pendiri juga di sana, dan masih aktif sampai sekarang. Dia banyak advokasi perempuan-perempuan, misalnya KDLKT, korban KDRT, atau advokasi perempuan-perempuan yang buruh-buruh perempuan, seperti itu, Mbak. Nah, mengenai Kota.id sendiri, ini sebenarnya baru terbentuk kemimbangnya. Gagasannya sudah muncul di dua tahun yang lalu, jadi sekumpulan anak muda, milenial, yang konsentrasinya itu tertarik membahas isu-isu perkotaan. Tapi itu hanya sebatas kita, Kota.id sebenarnya itu kepanjangan dari Komunitas Transformasi Kota. Jadi, disingkat Kota. Kita buat website-nya Kota.id. Nah, kenapa kita mengambil pembahasan seputar kota? Karena di dalam kota itu banyak masalah. Ada permasalahan perempuan, anak, pengangguran, masalah banjir, semuanya ada di kota. Dan kita harus mengetahui bahwa ke depannya, tahun 2045, 75 persen masyarakat Indonesia itu bakalan pindah ke kota. Bayangkan saja kalau misalnya Indonesia nggak mempersiapkan bagaimana prepare untuk mempersiapkan lonjakan urbanisasi yang begitu besar. Sekarang saja kita lihat ya, masih banyak pengangguran, masih banyak masalah-masalah yang nggak terhendel. Kalau misalnya nanti dengan 75 persen perubahan urbanisasi itu, kita mau bisa apa? Makanya sampai dari sekarang, kita beberapa anak muda itu mengumpul sama-sama untuk yuk kita bentuk ini komunitas kota yang isinya itu tidak hanya dari kalangan mahasiswa. Misalnya ada anak SMA yang dia tertarik untuk membahas transportasi, membahas perempuan, kita bisa masuk di sini. Oke, luar biasa. Kalau aku lihat-lihat, tadi platform yang dibiliki sama teman-teman dan juga Cita, agak relevan ya, karena bahasannya ya seputar itu tentang mental health. Mental health. Lalu kemudian tadi permasalahan kota yang memang ya pasti akan ke situ-situ lagi. Oke, lanjut kita akan ke Mbak Dea Sona alam Anda. Menurut Mbak Dea Sona nih, apa yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia di masa sekarang, terutama untuk bangkit di masa pandemi seperti ini? Nah, kalau gimana? Pandemi ini memang menyulitkan kita semua ya. Tapi nggak boleh, tetap harus berkarya ya Mbak ya di masa seperti ini. Oke, di masa pandemi seperti ini, kita tahu kunci utama dari berlangsungnya kegiatan sehari-hari adalah digitalisasi. Seperti yang dibilang Pak Jokowi juga, di masa pandemi ini, kunci keberlangsungan kegiatan adalah digitalisasi. Jadi adanya digitalisasi ini menghubungkan kita dengan kegiatan-kegiatan kita di luar rumah, dengan pekerjaan kita di luar rumah. Maka dari itu, sebagai perempuan, kita harus bisa adaptif. harus bisa adapt dengan teknologi, adapt dengan sosial media, dan adapt dengan digitalisasi itu sendiri. Jadi manfaatkan sosial media dan platform-platform yang ada sekarang ini untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang, belajar new things, create new things, make new things, challenge yourself. Dan kalau misalkan kita belum bisa pede untuk create new things sendiri, kita bisa berkolaborasi, kita juga bisa bersinergi. bersinergi. Karena banyak sekali kesempatan yang bisa kita manfaatkan di masa sekarang ini. Ada kursus online, ada kursus dari universitas-universitas ternama, dari Harvard, dari Oxford, yang itu gratis dan bisa diakses semua orang. Kemudian ada webinar, dan juga ada platform-platform berwira usaha. Jadi di masa seperti sekarang ini, develop yourself lah, build your personal branding, or even build your own business. Karena harapannya, nanti ketika pandemi ini udah selesai, dan semoga segera selesai, harapannya kita sudah bisa membawa ilmu dan skill yang lebih kompeten, untuk kemudian kita terus maju dan berkarya untuk Indonesia. Seperti itu. Artinya, di masa ini, kita harus mengupgrade diri sendiri, mungkin gitu kali ya Mbak Desona ya? Betul sekali. Dan memanfaatkan. Pandemi selesai, kita sudah hadir sebagai manusia baru, sebagai perempuan baru, yang sudah bisa punya banyak skill, bahkan jauh sebelum pandemi itu terjadi. Mungkin seperti itu ya Mbak ya? Iya. Oke. Sekarang kita akan, tadi Mbak Vivian udah, Mbak Desona udah, tinggal dokter Sasa sama Nalika nih. Nah, kita ke, menyapa adik kita, adik kita ya? Karena kita seumuran lagi nih. Nah, Nalika Arsa, Nalika ini adalah penulis muda, kalau lihat memang seniman banget ya, ininya ya, tampilannya ya keren banget. Nah, apakah masih tetap produktif, menulis di masa pandemi seperti ini Nalika? Apa ada aktivitas lain? Kalau aktivitas lain, karena kebetulan aku sendiri masih pelajar, aku masih SMA, jadi produktifitas lainnya. Iya, aku. Sama dong. Jadi aku kesehariannya, keseharian aku ya dari kelas ke kelas. Iya, iya. Masih sekolah, artinya lagi sekolah virtual dong Nalika? Iya, masih. Jadi bener-bener, bangun tidur tuh zoomit, terus pindah gymit, jadi kayak, abis kelas selesai, ngerjain tugas. Oke. Setelah itu baru kalau ada free time, menulis sih. Iya. Oke, jadi itu. Masih, sekarang apa yang sedang ditulis? tulisannya tentang pandemi mungkin? Kalau aku sendiri, mungkin udah sek kali ya, udah capek sama pandemi. Jadi kayak nulis aku bener-bener buat rilis aja. Iya sih. Kalau nulis tuh, banyak kan tergantung sih, random aja aku suka nulis pulsi, akhir-akhir ini tuh kayak rima-rima singkat, tentang keseharian kah, atau kayak lagi kangen satu momen kah, satu orang kah, aku biasanya nulis gitu. Setelah lulus, berapa tahun lagi lulus? Buru-buri ya. Masih tahun pertama ini. Aku pikir sudah sebetulnya lagi. Oke, tapi luar biasa ya, karena di usia sedini ini sudah bisa berkarya. Aku dulu SMA kelas 1 lagi ngapain? Terima kasih banyak. Oke, sudah berapa novel yang ditulis sama Nalika? Terima kasih. Eh, Nalika, novelmu udah berapa banyak? Yes, yes. Aku baru satu kebetulan. Apa judulnya? Mungkin nanti kita bisa... Judulnya berada dalam abu-abu. Apa? Bisa, bisa. Bisa langsung. Judulnya berada dalam abu-abu. Oke, nanti kita harus beli bukunya ya, Cita. Nanti kita baca ya. Oke. Bisa, bisa. Bisa langsung cap. Zoom aja nih kan ada feature-nya. Oke. Aku suaranya agak kurang sedikit terdengar, tapi nanti enggak apa-apa. Kita nanti ngobrol lagi. Mbak Pit Sintia, kita langsung menuju ke Mbak Pit. Ya, halo Mbak. Buka, tapi suaranya ada. Dari share dan aktifis sosial. Udah jadi share, tapi dalam kegiatan sosial, juga aktif bersama Komite Penggerak Nawacita ya Mbak ya? Benar ya? Ya, benar Mbak. Iya, benar. Kok mau sih jadi aktivis sosial? Emang yang dikerjain apa aja sih Mbak? Wah, ini pertanyaan yang sangat seru nih Mbak nih. Wah, sebelumnya terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mbak. Saya sudah diundang di webinar kali ini. Enggak banyak ya yang tahu tentang keseruan dan juga manfaat menjadi aktivis sosial itu seperti apa. Dan bahkan mungkin sebagian orang seringkali menganggap bahwa dunia ini tuh melalaikan karir pekerjaan. Benar kan ya Mbak? Tapi sebetulnya mereka belum banyak tahu di dalam itu bahwa pemimpin hebat pun salah satunya pada saat itu dilahirkan dari dunia seperti ini, dari aktivis sosial. Dan begitu pun dengan sosial entrepreneur pada saat ini. Seperti itu Mbak. Dan dengan bergabungnya saya di Komite Penggerak Nawacita ini, saya merasa bersama masyarakat menengah ke bawah. Dan tentu saja melihat banyak fakta dan juga fenomena. Terkadang banyak hal yang sering saya lupa dan syukuri merasa bahwa hidup kita hari ini tuh sebenarnya jauh lebih bahagia, jauh lebih baik daripada mereka di luar sana seperti itu. Dan bahkan banyak dari kita dan teman-teman yang merasa menderita seperti permasalahan yang ada. Padahal itu hanya biasa gitu loh Mbak. Dan di luar sana masih banyak yang kurang beruntung daripada kita. Jadi saya merasa bersyukurlah dengan saya masuk ke dalam dunia sosial mulai kemarin dan saya juga merasakan nikmatnya berkecimpung di aktivitas sosial seperti itu Mbak. Bahkan banyak hari ini orang-orang yang terkadang melupakan masyarakat di bawah sana karena mungkin egocentris yang ada dari kalangan tertentu. Entah karena kesibukannya ataupun karena ketidakpekaan masyarakat di luar sana. Jadi saya merasa aktivitas sosial ini adalah sesuatu hal yang bertolak belakang. Apalagi dengan semangat untuk bermanfaat kepada masyarakat membuat diri kita itu untuk mengorbankan kesibukan tersendiri. Dan juga yang paling penting adalah untuk anak-anak muda, khususnya ada perempuan muda. Ini melatih jiwa kepekaan sosial kita Mbak. Seperti itu sih. Oke luar biasa ya Mbak Pit ini. Mbak Pit tadi lagi di kota mana? Maaf saya lupa. Kebetulan lagi di Lampung Mbak. Oh lagi di Lampung. Lagi ada kegiatan juga? Iya Mbak, lagi ada kegiatan juga Mbak. Jadi jaringannya kurang bagus sih Mbak, mohon maaf. Gak apa-apa, kedengeran kok jelas suaranya. Sehat-sehat di sana ya. Terima kasih udah mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Terakhir nih ada dokter Rana. Aku panggilnya dokter... Sasa. Sasa. Kenal-kenal juga pasti ya. Iya. Temen-temenan ini curang. Oke. Ceritain dong dok pengalaman paling menegangkan sebagai seorang tenaga kesehatan yang masih muda. Tapi sudah menangani pasien COVID. Menangani pasien COVID gak? Iya. Iya. Oke. Gimana? Selamat sore semuanya. Halo. Halo selamat sore. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih udah diajak ke sharing discussion sore ini dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional ya. Kedengeran gak ya suaranya? Oke. Boleh dong ceritain apa aja yang dihadapi selama pandemi ini? Oke. Cerita dikit ya. Jadi kalau untuk terlibat dalam penanganan COVID itu saya udah terlibat sejak bulan April ya. Dari awal April. Jadi totalnya sampai sekarang itu udah 11 bulan. Nah dari bulan Agustus itu Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjaga pasien di bagian ICU. ICU-HCU. Jadi artinya kalau untuk pasien-pasien di ICU itu setiap hari pasien-pasien yang saya temui adalah pasien dengan kondisi berat dan kritis ya. Jadi bisa dibilang setiap hari itu menegangkan buat saya. Karena kondisi pasien di ICU dan ICU itu tidak stabil ya. Dan suatu waktu itu butuh penanganan cepat. Dan untuk resiko tertular juga bisa dibilang cukup besar. Atau bisa dibilang mempertaruhkan nyawa ya. Tapi panggilan tanggung jawab dan profesionalisme pekerjaan harus saya dahulukan tentunya. Menambil tetap berupaya untuk menjaga kesehatan sendiri atau memproteksi diri sendiri. Karena saya sebagai dokter harus komitmen juga untuk tetap sehat ya demi menjalankan tugas dengan maksimal. Ya itu tadi kalau untuk pengalaman menegangkan sekaligus mengharukan mungkin ini ya ketika bisa dibilang ketika tiap kali saya harus bukan tiap kali tapi tiap hari itu saya dekat dengan isu kematian gitu. Saya harus selalu komunikasi dengan keluarga pasien tentang kondisi-kondisi perburukan. Bahkan harus mengabarkan berita yang tidak mengenakan yaitu berita kematian. Mungkin itu bisa dibilang momen yang sangat emosional yang harus saya hadapi karena amanah ini. Hadapi tapi harus. Tapi harus, harus. Setiap hari. Setiap hari. Jadi membayangkan kalau pasien itu adalah sosok kesayangan dari keluarga yang saya kabarin. dan sementara keluarganya sendiri itu tidak bisa melihat dan menjaga langsung pasiennya gitu. Jadi itu nyusak sih buat saya. Jadi ya walaupun udah berbulan-bulan terlibat dalam menjaga pasien COVID-19 tetap berada di kondisi itu masih terasa berat dan emosional buat saya. Pernah kepikiran nggak untuk kemudian, udah deh saya mau istirahat aja, mundur. Nggak bisa ya. Alhamdulillah sampai sejauh ini. Karena keinget pasien sih, jujur. Ya itu tadi, maksudnya kalau misalnya bukan saya siapa lagi gitu loh. Betul, betul. Wah, ini akan jadi satu momen di mana kita berterima kasih diwakili oleh dokter Zaza kepada seluruh dokter atau nakes yang ada di negeri ini ya. Terima kasih udah. Sudah mengorbankan dirinya ya. Betul, sudah mengorbankan dirinya. Sudah mau melakukan itu untuk kita semuanya ya. Dan kabarnya kan memang sekarang angka dari penderitaan COVID-19nya sudah turun. Perlahan-lahan turun. Dan kondisi hari ini seperti apa di rumah sakit yang mungkin dokter praktek? Kalau untuk pasien ICU itu masih lumayan banyak. Masih banyak sebenarnya. Tapi memang untuk jumlahnya agak sedikit berkurang. Tapi tidak seramai yang bulan lalu. Bahkan itu dua minggu yang lalu itu masih full. Cuma untuk dua minggu terakhir itu udah mulai agak berkurang. Tapi masih banyak. Oke, kita doakan semoga tidak bertambah lagi. Sehingga karena nakes ini bisa beristirahat dan berlegah hati untuk kemudian juga tidak takut kembali pulang ke rumah dengan membawa virus ke rumah. Tapi mudah-mudahan sehat untuk dokter Zaza. Tolong sampaikan salam kepada seluruh nakes dan juga seluruh dokter ya. Iya. Oke, tetap berada di sini. Saya sudah ngobrol dengan semua narasumber secara virtual, tapi kita mau balik ke Cita. Cita sebagai seorang pelaku industri kreatif nih. Menurut kamu apa yang harus dilakukan oleh perempuan milenial di era digital saat ini? Sebenarnya banyak ya. Karena menurutku di Indonesia sendiri kan karena semakin banyak problemnya, penurutnya banyak, problem sudah pasti banyak. Tambah banyak. Opportunity yang dilihat untuk disolving juga banyak sebuah. Jadi bisa dari apa aja. Bahkan selama masa pandemi juga akhirnya muncul usaha-usaha baru kan. Yang nggak bisa jadi bisa semua. Betul, betul. Kayak aku kenal beberapa ibu-ibu yang akhirnya buat masker. Terus kemudian juga ada beberapa ibu-ibu yang buat catering. Karena kan pasti ada beberapa orang-orang yang nggak bisa masak, dan mereka harus makan, dan setiap hari kan nggak bisa keluar. Jadi gimana caranya agar murah, ya udah mereka masak sendiri. Dan buat catering gitu. Artinya sebenarnya kan dalam situasi yang cukup menegangkan seperti sekarang, yang kita nggak bisa kontrol juga, survival instinct kita kan muncul ya. Kreativitas kita muncul. Jadi sebenarnya bisa, apalagi kalau perempuan serba bisa kan. Seperti tadi udah dibilang juga bahwa ada double burden gitu sebenarnya. Jadi serba bisa, jadi bisa lihat apa aja sebagai opportunity, asalkan kita yang mau melakukan itu. Jadi kalau menurutku, lihat aja sehari-hari kita bisanya apa, atau kita sukanya apa, atau apa yang dekat dunia kita yang mungkin bisa jadi opportunity buat ke depannya gitu. Nggak cuma buat usaha, tapi juga buat aktivitas sosial gitu. Itu pasti banyak banget yang bisa dilakuin sih. Betul. Sebenarnya bisa dipahami bahwa di awal-awal pandemi ini kita semua shock. Betul ya. Hampir tidak tahu mau ngapain. Kalau yang masih kerja kantoran, masih kerja, masih bergaji mungkin fine. Tapi ada beberapa yang kemudian harus keluar dari pekerjaan, kembali ke rumah. Biasa kerja, terus di rumah kan stress ya. Betul. Tapi kemudian apa yang bisa dimanfaatkan? Aku sepakat dengan Cita bahwa kita juga punya, kita masih pegang gadget, kita masih bersosial media, kita masih berhubungan secara sosial walaupun tidak ketemu. Itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul, betul banget. Artinya kalau mau berbisnis kita bisa gunakan platform yang ada gitu kan. Dan mungkin salah satunya juga kalau memang kita mengalami stress dan lain sebagainya, kita bisa pergi ke kanal-kanal atau ke platform-platform seperti yang dimiliki Cita, lalu juga teman-teman lain. Betul. Di mana kita tidak sendirian. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau kita merasa sendirian mungkin kita akan kalah. Tapi kalau kita bersama-sama, apalagi perempuan-perempuan hebat. Udah deh, perempuan satu aja hebat apalagi banyak. Oke. Nah, sekarang aku mau bicara lagi sama Mbak Dea Son. Aku panggil Mbak Dea kali ya. Panjang banget namanya Dea Son. Dari Telkom sendiri, apa udah ada program untuk memberikan ruang atau memfasilitasi para perempuan Indonesia, khususnya para milenial? Ada nggak? Oke. Kalau di case ini, di internal Telkom sendiri, Telkom udah punya 10 program Women Empowerment yang dibagi ke 3 kelompok besar. Yaitu Professional Development, Personal Development, dan juga Cultural Development. Jadi sebagai karyawati di Telkom, sebenarnya program-program Women Empowerment ini emang udah diterapkan dan memang udah banyak banget kesempatan yang diberikan secara khusus kepada perempuan untuk berkembang. Tapi kalau misalnya kita bicara perempuan Indonesia secara nasional, dan kalau aku nyambungin jawaban aku sebelumnya terkait perempuan yang harus adapt dengan digitalisasi, jadi Telkom sekarang ini lagi mengkabanyakan digital bisa untuk Indonesia lebih baik. Jadi sebagai perusahaan, Telkom menyediakan aplikasi, menyediakan platform digital, seperti misalnya salah satunya kalau ada yang tahu Pak di UMKM, Pak di UMKM itu juga e-commerce untuk UMKM. Jadi di sini tujuannya sih sebenarnya salah satunya untuk mendorong supaya misalkan ibu-ibu rumah tangga yang tadinya misalkan hanya mengurus rumah tangga, di sini mereka jadi tergerak untuk berkreasi dan berjualan di platform tersebut. Karena adanya kemudahan bagi mereka untuk mempromosikan dagangannya atau untuk mendistribusikan dagangannya, seperti itu, itu yang pertama. Tapi selain Telkom menyediakan platform, Telkom juga menyediakan program inkubasi untuk membantu para milenial dan tidak terkencuali para perempuan muda yang memiliki ide-ide bisnis. Jadi Telkom mempunyai program inkubasi untuk mendirikan startup, membantu anak muda yang memiliki ide bisnis tadi mendirikan startup, memulai dari nol, memberikan pelatihan, hingga membiayainya secara full, hingga mereka bisa mendirikan startup sendiri. Jadi di sini memang keinginan Telkom dalam mendorong akselerasi digital, berarti juga memberikan kemudahan akses bagi siapapun, terutama untuk perempuan untuk terus maju dan berkarya. Karena bagi Telkom sendiri, menggerakkan perempuan berarti menggerakkan Indonesia. Caranya gimana? Singkat saja. Caranya untuk kita bisa bergabung di situ? Yang Mbak Anang ini Mbak, yang program inkubasi startup ya? Caranya? Ada dua Mbak programnya, ada yang untuk eksternal dan internal. Yang untuk eksternal ada program namanya Indigo, Indigo Startup. Jadi memang pembukaannya dibuka setahun dua kali. Kemarin udah sih terakhir di bulan Desember atau November udah buka, jadi mungkin tahun ini nanti di pertengahan tahun langsung aja ke website-nya Indigo. Jadi buat teman-teman yang punya ide-ide bisnis, bisa langsung didaftarkan. Nanti ada pitching-nya juga. Jadi kalau misalkan ide bisnisnya oke, bisa langsung ikut inkubasi, ikut seleksi, dan nanti bakal dibiayai full sama startup. Wah luar biasa ya. Oke, ini jadi satu peluang yang bagus nih. Oke nih, para perempuan Indonesia yang lagi nonton Teknas Media Channel, ini disimak baik-baik. Langsung aja hubungin tadi Indigo.com. Indigo.co.id Oh, indigo.co.id. Coba nanti mungkin disitu ada keterangan lain sebagainya, yang pasti bisa membantu kita untuk melepaskan diri dari lubang-lubang jarum ini. Oke, thank you Mbak Dea. Kita langsung ke Mbak Niko lagi ya. Mbak Niko, masih di sana ya. Nih, aku mau ngomongin soal komunitas yang Mbak Indiko buat nih. Jiwa muda Indonesia ini ke depannya akan membuat gebrakan atau program apa yang akan selalu mengobarkan semangat perempuan Indonesia untuk tetap bertarian? Oke Mbak, karena kita basicnya adalah komunitas dan pendanaannya pun masih mandiri ya Mbak. Kita nggak ada donator tetap. Jadi kita... Mudah-mudahan setelah ini tayang ada donator. Amin. Amin. Oke. Amin Mbak Mia. Iya. Jadi kita secara rutin sih Mbak, kita memberikan informasi terkait loker kepada seluruh anggota grup, itu seluruh Indonesia kita punya. Dan kita saling tukar informasi terkait loker tadi, dan juga kita memberikan pelatihan-pelatihan kayak misalnya yang tadi aku sebutin ya, soal public speaking. Dan maksudnya di pelatihan-pelatihan itu sebenarnya banyak banget oportunitas yang kita bisa berikan kepada anggota atau member kita. Jadi kayak sempat sih kita ngobrol-ngobrol gitu. Kan banyak, ini kan semua mungkin udah punya pekerjaannya. Tapi kalau misalnya banyak juga orang-orang yang bener-bener nggak ada kerjaan gitu. Yang bener-bener nganggur gitu di rumah. Dan kita tuh kayak saling sharing, dan akhirnya dari sharing-sharing itu tuh kita kayak banyak nemuin peluang-peluang yang sebenarnya tuh apa, unpredictable gitu. Jadi kayak misalnya deh ya, kita bilang, sebenarnya kalau kita di rumah aja juga kita bisa mengumpulkan pundi-pundi cuan gitu. Dengan cara kita ikutan kuis-kuis yang ada misalnya di e-commerce-e-commerce gitu. Kan banyak banget ya orang-orang atau brand-brand yang membuat kuis-kuis nih. Misalnya di Instagram. Itu tuh kita bisa secara rutin ikut, dan ada salah satu member kita yang sudah menerapkan itu. Dan dia tuh sebulan bisa dapet kayak 4-5 juta dari kuis aja. Gitu. Dan itu jadi inspirasi buat yang lain kan untuk ikut-ikutan kuis juga. Dan kita udah membuat pelatihan-pelatihan kayak misalnya aku kan jadi hobi bercocok tanam semenjak pandemi kan. Nah, itu juga peluang untuk ibu-ibu supaya bisa memanfaatkan waktu-waktu di rumah menjadi lebih produktif. Dengan cara itu kan kalau tanaman itu value-nya sekarang ada nilai ekonomisnya ya. Sehingga mereka dengan cukup bibit yang mungkin harganya nggak seberapa, itu bisa mereka jual lagi. Dan hal-hal inspiratif lain yang mungkin datangnya bukan dari orang selebgram atau yang influencer gitu. Justru orang-orang yang kita nggak kepikiran, mereka bisa kasih suggestion yang baik yang bisa wanita-wanita lakukan di masa-masa pandemi ini. Seperti itu. Aku setuju ya. Benar banget, benar banget. Aku setuju. Kita langsung ke Mbak Vivian. Mbak Vivian, sebagai seorang aktivis perempuan nih, harapan apa yang bisa disampaikan kepada para perempuan Indonesia? Harapannya mungkin kalau misalnya sama-sama perempuan, kita paham ya harapan kita semua mau merdeka, maksudnya mau sama, setara. Tapi kalau misalnya hanya perempuan aja ya, yang menyuarakan hak-hak perempuan, itu kayaknya kita masih berat sebelah gitu. Kayaknya misalnya, jadi harapan saya itu ke depannya sih, kalau bisa ya perempuan dan laki-laki itu harus sama-sama. Kayak saat ini misalnya nih Mbak ya, kalau lagi isu-isu RUPKS kan, kita banyak polemik RUPKS tentang, apa ya, banyak yang nolak, padahal kawan-kawan itu nggak tahu. RUPKS ini bukan kebijakan yang pro-zina atau apalah. Padahal RUPKS ini sebenarnya kalau mau terbuka ya, pemikiran semuanya gitu, akan ada pendampingan sampai selesai kepada korban-korban kekerasan. Itu tuh baik, karena saat ini kita lihat bahwa korban-korban kekerasan itu yang nggak mendapatkan keadilan kan gitu. Jadi harapannya sih, yang harus menyuarakan tentang hak-hak perempuan juga nggak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga harus menyuarakan hak perempuan. Seperti itu Mbak. Harapannya sih gitu, karena kita harus sama-sama kan, seperti katanya Bung Karno, kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu seperti saya burung, kalau satunya patah nggak bisa terbang. Jadi kita harus sama-sama terbangnya gitu. Harus punya, harus balance gitu Mbak. Itu Mbak Mia. Oke, mudah-mudahan harapannya tersabut. Itu kita semua sebagai perempuan Indonesia mendoakan. Kita mengaminin gitu. Baik. Nalika? Ya. Apakah suara aku terima apa? Nalika, harapan apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman perempuan Indonesia? Kalau menurut aku, jangan biarin stereotip atau pendapat yang dimiliki sama masyarakat itu mempengaruhi kita nih perempuan untuk mulai melakukan apa yang ingin kita lakukan gitu. Terus berkarya. Karena kayak kata Kak Cita tadi, cewek tuh perempuan tuh bisa apa-apa gitu. Kita, we can do everything that we want to do gitu. So, just do it. Soal apa yang nanti masyarakat luas akan pikirkan atau sampaikan itu yang penting kita berbuat kebaikan. Oke, thank you Annalika. Kata-kata yang bagus sekali. Salam untuk kucingmu. Makasih. Oke. Dokter Zaza, pesan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman nakes nih tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk Indonesia biar bisa bangkit. Oke. Dan juga untuk para pasien COVID mungkin yang bisa sembuh, agar bisa sembuh dari penyakit COVID-nya. Oke. Untuk pesan ke, sama menakes ya? Iya. Untuk tenaga kesehatan, pesan dari saya, kita harus jadi yang selalu sehat. Dan yang paling sehat. Karena kita itu, di pundak kita tuh ada amanah besar untuk membantu pasien-pasien COVID. Jangan putus asa, lelah itu pasti ya. Jenuh juga pasti. Cuman, ya pasti kangen lah ketawa-ketawa dan menunjukkan ekspresi ke pasien ya tanpa harus dibatasi masker, tanpa harus dibatasi hasmat, yang masker yang berlapis-lapis ya. Walaupun ekspresi kita nggak kelihatan sama pasien, tapi suara empati dan rasa peduli kita itu tetap bisa mengekspresikan rasa peduli kita dari suara dan tindakan kita. Dan saya juga yakin pasti Tuhan siapkan tabungan nilai kebaikan melalui amanah yang kita jalanin ini. Dan pesan saya satu lagi adalah selalu jadi contoh dan guru untuk keluarga, teman-teman, follower-follower di sosial media, bahwa perang ini tuh belum selesai gitu. Bahwa amanah untuk menyelesaikan musibah ini tuh adalah beban bersama, bukan hanya beban, bukan hanya tanggung jawab nakis juga, tapi buat teman-teman semua yang lain yang bukan tenaga kesehatan. Jadi masing-masing kita itu punya porsi dan kapasitas masing-masing untuk melawan musibah ini. Jadi pesan saya juga jangan kasih kendor untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan sikap optimis bahwa we are on this together and this show to pass. Ini semua pasti berlalu. Amin. Segera. Segera mungkin. Please. Oke. Kita ke Mbak Pit. Mbak Pit, pesan-pesan untuk perempuan milenialnya agar bisa lebih peduli dan aktif dikegiatan sosial apa nih Mbak? Ya. Ya, baik Mbak. Peranan pemuda-pemudi, khususnya perempuan muda kan sangat mempengaruhi dalam dialektika ya Mbak, pembangunan bangsa ini. Dan bahkan menjadikan bangsa dan negara ini maju untuk disegani sama bangsa-bangsa lainnya. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana sih caranya untuk kita membangkitkan kembali kesadaran bagi setiap pemuda-pemudi, khususnya perempuan muda. Akan peran mereka sebagai kandar pembangunan bangsa dan juga bergerak di tanah sosial ini. Mengingatkan yang kita tahu bahwa kaum perempuan kan banyak banget nih menyiakan dirinya. Bahkan mereka dengan sifatnya berlomba-lomba dalam labirin hedonisme untuk memuaskan hasrat. Sehingga terkadang nih eksistensi perempuan cukup diragukan karena mungkin lebih dianggap sebagai pembuat bocor anggaran negara dibandingkan sebagai instrumen penting membentuk jati diri bangsa. Jadi menurut saya sepatutnya seorang perempuan muda harus memiliki rasa sadar yang tinggi akan perannya di masyarakat untuk peduli. Dan juga harus nantiasa mempersiapkan diri untuk menjalankan peran dalam memajukan bangsa ini. Dengan cara apa sih? Ya pastinya harus terlibat jauh dalam kegiatan sosial di masyarakat. Seperti itu, Mbak. Luar biasa. Terima kasih, Mbak. Jangan. Kita akan sama-sama berjuang terus ya, Mbak. Thank you, Mbak. Oke. Sudah hilang. Mbak Mia, anyway. Terakhir mungkin ada pesan dari kita untuk para perempuan hebat di yang kita menonton? Mungkin teruntuk perempuan-perempuan yang seusia aku atau yang lebih dari aku ya. Bahwa ketika kita bisa melihat hal positif dari diri kita sendiri dan punya keyakinan bahwa apapun yang mungkin kita punya sekarang bisa menjadi bekal untuk kita ke depannya, itu cukup banget jadi modal utama buat apapun yang kita pengen raih. Baik itu perempuan ataupun laki-laki sebenarnya berhak untuk mencapai impiannya masing-masing. Dan aku selalu yakin bahwa Tuhan selalu memberikan porsi kelebihan di setiap orang. Jadi hal unik itu yang kemudian harus digali dari diri kita masing-masing yang kemudian jadi bekal untuk kita bisa berkompetisi ke depannya. Karena ke depannya pasti masalah akan selalu ada, tantangan akan selalu semakin berat, dan bagaimana caranya kita sebagai manusia harus bisa survive dengan segala kondisi yang ada ke depannya. Kita nggak tahu bakal kayak gimana gitu. Dan salah satu hal yang bisa jadi kunci utama adalah keyakinan diri. Bahwa baik itu kita perempuan ataupun laki-laki kita punya hak untuk bisa menentukan apa yang terbaik buat hidup kita sendiri dan apa yang ingin kita capai ke depannya. Itu dia tadi ya yang sudah disampaikan oleh Cita. Rasanya saya tidak bisa, tidak setuju dengan semua rekan-rekan saya tadi ya. Dengan Mbak Vipin, Mbak Nike, Dea Sona, lalu kemudian ada Mbak Fit, ada... Nalika. Nalika. Aku teman anakku namanya Nalika. Jadi aku pikirnya ada Nalika. Ya, pokoknya thank you semuanya. Aku setuju dengan kalian semua. Kita harus sebagai perempuan Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang ada di depan mata, itulah. Ya, kita lah yang akan terus berjuang. Karena kembali lagi tadi siapa yang bilang bahwa kesuksesan Mbak Fit Indonesia, saya perempuan ini juga adalah kesuksesan dari rasa Indonesia pada umumnya. Baik, senang sekali bisa berbincang dan berdiskusi bersama para perempuan-perempuan hebat Indonesia hari ini. Masih muda belia. Semua masih berjiwa muda, tapi sudah memberikan dedikasi yang nyata untuk bangsa kita. Sebagai perempuan, kita cuma jangan jadi penonton aja. Masih harus ambil dalam berkarya. Terima kasih untuk teman-teman saya, semua yang sudah bergabung dan berdiskusi. Sehat selalu, jaga diri baik-baik. Kita akan terus berkarya untuk bangsa tersinta ini. Ya, kemudian terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah menonton. Cita, thank you very much. Sama-sama, dengan semangat. Sukses untuk ibunda.id-nya. Nanti saya akan mengunjungi dan mungkin saya bergabung juga di sini. Tapi benar-benar saya nggak punya masalah metal apapun ya. Baiklah, jangan lupa subscribe channel Segnas Media Channel. Ya, dan kemudian untuk seluruh perempuan Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat hari perempuan internasional di tanggal 8 Maret 2021 ini. Maju terus perempuan Indonesia. We love you. Saya Mio Kusma pamit. Sampai bertemu lagi. Apa? Gini? Thank you. Headshot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!